Kalau yang satu ini ada biasa lagi, biasa muncul pada saat musim kemarau, saudara. Dimana ada ratusan warga di Lumajang Jawa Timur yang memburu kerang simping yang tiba-tiba muncul di pantai selatan. Jadi kerang simping ini mendadak muncul memang menjadi fenomena alam yang selalu terjadi saat puncak kemarau. Pantai Watu Pecak, desa selok awar-awar di Lumajang Jawa Timur dipenuhi oleh masyarakat yang berbondong-bondong berburu kerang simping. Biasanya, kerang jenis ini muncul dan menempel di batu-batu tepi pantai saat ombak surut. Untuk bisa mengambil kerang ini, warga harus mengambil alat sabit. Semakin ke tengah, ukuran kerang akan lebih besar. Namun hal itu tidak mudah, sebab mereka harus menerjak ombak. Menurut warga, fenomena munculnya kerang ini terjadi setiap puncak musim kemarau panjang. Selama, selama 3 tahun ini tidak ada. Tapi kalau kemarau panjang, termasuk sampai 8 bulan kemarau, ini muncul lagi. Kalau musim hujan, karena kena air tawa, termasuk air dari sumeru itu tadi, maka dia mati. Mati sendiri ya? Mati sendirinya. Menurut Dinas Perikanan Kabupaten Setempat, fenomena munculnya kerang ini terjadi karena ekosistem terumbu karang di pantai selatan tumbuh dengan sehat. Sehingga kerang ini layak untuk dikonsumsi karena banyak mengandung protein tinggi. Namun masyarakat diimbau, jangan terlalu banyak mengonsumsinya karena bisa menimbulkan reaksi alergi atau penyakit lain yang berkaitan dengan makanan laut. Jadi memang untuk komoditas laut ini ketika terlalu banyak dikonsumsi, jadi kan ada histamin. Komoditas laut ini ada istilahnya histamin. Histamin ini ketika dikonsumsi terlalu banyak, itu yang akan menimbulkan alergi. Tapi kalau tidak? Kalau tidak, dalam batas normal ya bagus. Warga menyebut beberapa tangkapan kerang yang mereka dapat akan dijadikan sebagai bahan masakan. Namun jika hasilnya banyak, warga akan mencoba menjualnya ke pasar setempat.